Oke teman-teman, kali ini saya mau mengunjungi tempat wisata, ya, resort destination, yaitu Mangrub. Jadi Mangrub itu adalah tempat wisata yang terletak di Kabupaten Mumpawa, teman-teman. Ini adalah perjalanan menuju ke sana, tidak juga jauh jalannya, teman-teman, sekitar, ya, 1 km dari pasar Mumpawa. Itu kita akan menemui tempat wisata yang cukup menarik. Di samping daripada Mangrub ini ada makam pahlawan, makam pahlawan yang terletak di Kabupaten Mumpawa. Ini banyak sekali di situ makam para pejuang kemerdekaan sebelum tahun 1945, teman-teman. Ini pada jaman dahulu kala. Kejuang-kejuang yang berasal dari Kabupaten Mumpawa, untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu dimakamkan di Makam Pahlawan Kabupaten Mumpawa. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai ke makamnya, teman-teman. Ini adalah bukti sejarah yang menunjukkan betapa besar daya juang para pahlawan. Nah, ini sudah dia. Kita mau masuki pintu makam pahlawan yang letaknya di samping Taman Makhrub. Inilah, teman-teman, Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Mumpawa namanya Taman Makam Putra Bangsa. Di luas, gilayahnya menemangkan. Ini juga udah banyak pengunjung nampaknya. Kita lihat dari jarak dekat ya teman-teman. Nah itulah dia makam Kabupaten Mumpawah. Namanya... Mumpawah. Ini halaman makam pahlawan Kabupaten Mumpawah. Ini biasanya digunakan untuk pacara teman-teman. Jadi lokasinya memang cukup luas. Nah sekarang saya mau menuju ke Taman Mangrum. Nah ini teman-teman. Ini adalah jalan menuju Mangrum yang letaknya di samping makam pahlawan. Ini adalah jalan menuju Mangrum, Taman Wisata, resort destination. Yang letaknya di samping Taman Makam Pahlawan Putra Bangsa yang terletak di Kabupaten Mumpawah. Di samping kiri. Di sebelah kirinya. Ini ada jalan. Jalan ini memang agak kecil tidak bisa dilewati mobil. Jadi pelancong itu harus memarkir mobilnya di halaman makam. Setelah itu menikmati perjalanan. Lebar jalan apa betonnya? Harus jalan kaki atau yang mau pakai motor itu bisa pakai motor. Itu gerbang. Itu ada pintu gerbangnya. Untuk menuju Mangrum. Di sebelah kirinya ini ada makam Tionghoa. Nah ini lama-lama makam Tionghoa ini biasanya menjadi tempat wisata juga. Kalau dirawat. Tukup besar ini wilayah pemakamnya. Pergerakan ini tidak sasat-sat-sat. Ini ada parit. Paritnya ini cukup besar. Cuma ini belum dibangun sedemikian rupa. Sebenarnya ini kalau dikembangkan pembangunan resort ini. Ini menjadi tempat yang sangat luar biasa teman-teman. Karena di sini lokasi cukup bagus, sejuk. Kemudian tanaman mangrove-nya sudah tumbuh subur. Jadi tanaman mangrove ini teman-teman. Ini memang sengaja dipelihara, ditanam di wilayah ini. Karena tanaman ini akarnya itu sangat kuat. Sehingga daya serap terhadap air itu sangat kuat. Jadi mencegah longsor. Akarnya itu banyak. Nah ini kita sudah memasuki pintu gerbang mangrove resort. Ini kebetulan hari Minggu. Sepertinya banyak juga ini pengunjung. Bibit. Nah ini teman-teman, ini adalah bibit pohon mangrove. Jadi ini bibitnya. Biasanya anak-anak SMK ini juga nanam begini. Ini bibitnya ada di dalam polybag seperti ini. Ini tinggal ditanam, sudah hidup. Ini banyak sekali bibitnya. Jadi biasanya anak-anak sekolah ini sengaja untuk menanam pohon mangrove di wilayah ini. Supaya untuk menahan gelombang air laut. Karena di sebelahnya itu ada air laut. Ini adalah lungguh untuk wilayah ini. Sep mangrove. Tuhkan, aku lihat hati. Kau, aku lihat. Taukan. Kau. Tenggara. Kau. Kau. Kau perkara. Kau. 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 Kau Kau. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan menyelusuri lokasi-lokasi manglep ya teman-teman ini tembusannya ke sungai sungai laut jadi tempat hujungnya kita bisa menikmati udara segar disini jadi ini segar udaranya memang teduh ya kita lanjutkan perjalanan selamat menikmati ini pohon-pohon mangrove yang masih belum lama ditanam ya pak jadi ini nanti juga akan besar nih beberapa tahun di budaya disini banyak sekali ikan cocot teman-teman itu ikan cocot banyak ikan cocot ini biasanya dicari orang untuk obat obat asma sekarang kita akan melanjutkan lagi saya akan tunjukkan lagi selamat menikmati luas ya wilayah tanamnya ini mau ditanam semua nih seluas-luas ini nih ini kan udah diprogramkan setiap sekolah setiap sekolah itu enggak salah sebulan sekali disini nanam selamat menikmati selamat menikmati ini harus ditanam semua nih lokasi ini itu ada dipagar tuh kan banyak masuk joknya nih begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai kemana tuh? Jalan balik situ Jadi muter-muter kemana aja balik situ Di sana cobatannya udah bisa Ini dulu warung nih Aku ingat ini dulu warung pas aku ke sini Daunnya tebal-tebal Tapi akarnya luar biasa Makanya dia nisap air Jadi yang banjir-banjir di tanam ini bagus Penyerapannya kuat Gepi Lepuk Gepi 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 kalau kita capek kita istirahat dulu ya teman-teman di sini ada pondok istirahat istirahat sebentar akarnya luar biasa jadi akarnya tuh naik ke atas itulah bibitnya menjadi bibit yang naik-naik atus menjadi bibit jadi bibit tuh diambil dari situ tuh dicongkel nah itu kan nanti baru penanaman ini nak berapa ribu bibit tuh di sini nanti itulah hebatnya keajaiban daripada pohon mangrove nih jadi sangat tepat untuk mengatasi daerah banjir yang ada di tepi laut mengatasi hempasan gelombang gerusan-gerusan jadi gelombang air laut nih tahan oleh pohon mangrove nih nggak tergerus bosan lagi punya simpang pakai tadi kita lewat situ ya sekarang kita ke sini selamat menikmati betul juga nanti jeroboh nanti jeroboh nanti jeroboh aqui two bibirnya 수도 selamat menikmati di sini ada kantin teman-teman ini cuma satu nih kalau jalur sini masih ditutup ke dek jalurnya boleh masuk cuman itu tuh motor ya jalan kaki boleh bisa ya sampai kemana ada jalur jalur mana gini sampai sampai sana bisa putar putar sana kamu tinggal di sini tidak nanti pulang cuman jualan Oh nanti ada cantik jualan Nah ini kita lihat jarak dekat ya teman-teman Bagaimana konstruksi akar daripada pohon mangrove nih lihat Hai jadi akarnya ini memang luar biasa Hai akarnya kuat pokok sampai tinggi akar semua tuh nah inilah sebabnya kenapa dia sangat cocok ditanam di tepi laut yang fungsinya untuk menahan longsor Hai gerusan-gerusan gelombang Hai karena akarnya lihat luar biasa tuh berapa tingkat tuh 123 4 5 6 7 8 9 10 ditutup akarnya 10 tingkat semua nancap ke Tanah Hai dengan bentuk yang melengkung kenapa sekarang agak seti ya dek? karena belum ada yang tau kalau disitu udah buka karena kemarin kan covid begitu eksotik nah di daerah sana ada apa aja? hanya pemandangan, ada apa aja tuh? cuman pemandangan laut sama gunung oh ada gunung? itu di depan gunung apa namanya dek? pulau penibung oh pulau penibung asli mempaui dek ya? di empat awal tinggalnya dimana dek? di dekat pantan besi RT6 oh masih sekolah? masih 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 berapa? SMP kelas 1 ini ibu ini guru Smea kok SMP mana? SMP 1 oh dekat sini ibu ngajar di Smea ya nanti kita kesana mas habis minum kita melanjutkan perjalanan ini jalan baru ok 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati